Polisi meringkus seorang pelaku yang menyebabkan calon pengacara jatuh dari lantai 6 salah satu hotel di Semarang hingga tewas. Tersangka yang merupakan teman korban mengaku kesal kepada korban. Pelaku ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas di Mapol Restabe Semarang siang tadi. Pemuda lulusan salah satu sekolah hukum di Semarang, Jawa Tengah ini pasrah setelah ditetapkan tersangka terkait kasus tewasnya Christopher Bobby Winarto, 23 tahun, teman kuliahnya. Di hadapan polisi tersangka mengakui jika korban jatuh dari lantai 6 akibat ia dorong. Perbuatannya didasari rasa jengkel karena sebelumnya korban mengganggu tersangka saat sedang mandi di kamar hotel. Akibat perbuatannya tersangka diancam pasal 338 KUHP atau 359 KUHP tentang pembunuhan yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristafi, Ainews melaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah.